Untuk mendukung tutorial komputer, kalian bisa mengklik subscribe kalau selamat datang di tutorial komputer. Tutorial kali ini mengenai cara mengupdate Microsoft Office. Berarti, satu paket Microsoft Office yang kalian gunakan akan diupdate semuanya, seperti Word, Excel, PowerPoint, dan yang lainnya. Sekarang, cara mengupdate-nya, kalian tinggal pergi ke Microsoft Word, jalankan aplikasi, dan pergi ke Akun. Tentu saja, jika kalian berada di Dokumen, pilih File, dan Akun. Di sini, Microsoft Office yang saya gunakan masih versi 2022, bulan 8. Jika kalian tidak ingin mengupdate Microsoft Office, kalian bisa pergi ke Update Option, Disable Update, seperti ini. Maka, Microsoft Office kalian tidak akan diupdate. Sekarang, kita lihat versi PowerPoint masih sama, 2208, dan Excel 2208. Pada bagian atas, di sini, kalian bisa melihat paket Office yang kalian bisa update. Sekarang, kita aktifkan update-nya, enable update. Yes. Dan kalian pilih update now. Lama update tergantung berapa banyak file Office yang dibutuhkan. Tentu saja, Office ini sudah lama saya tidak update. Berarti, akan memerlukan file yang lebih banyak. Sekarang, kita tunggu sampai proses download update selesai. Sudah selesai. Sekarang, kita harus menutup aplikasi Office yang sedang dibuka. Kita tutup semuanya. Dan pilih Continue. Sudah selesai. Sekarang, kita close. Dan kita lihat versi Office. Kita lihat versinya ke account. Sekarang, versinya adalah 2.2.12. Tentu saja, versi ini juga akan terupdate ke aplikasi Office lainnya. Excel versi 2.2.12. Dan powerpoint versi 2.2.12. Itu adalah cara menonaktifkan dan mengupdate Microsoft Office. Cara ini bisa kalian gunakan pada Office 2019, 2021, 2021 LTSC, dan 365. Kita sedih. Terima kasih. Terima kasih.